Saudara pengadilan negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan. Gugatan pra-peradilan diajukan Karen Agustiawan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang putusan mengatakan penyidikan yang dilakukan oleh KPK hingga menetapkan Karen Agustiawan sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. Karen Agustiawan yang merupakan mantan Dirut Pertamina ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan LNG atau gas alam cair.